hai welcome back to my channel momido m nah kali ini kita akan mereview Chinese restoran yang ada di kota Abuja Nigeria Wow saya sangat excited dan senang sekali karena sudah lama nggak makan Chinese restoran sekian bulan purnama nah buat kalian semua momido m mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu dukung channel momido m nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman agar mendukung kemajuan channel ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari momido m nah kali ini momido m makan Chinese restoran Wow bahagianya itu senangnya kebangetan karena sudah lama ya di tempat kota momido m itu enggak ada Chinese restoran adanya itu di potak kota itu cukup jauh nah kesempatan yang sangat bagus ini momido m berada di kota ibu kota Abuja ya jadi bisa makan di Chinese restoran aduh ini kita udah mulai mau makan bisa dilihat kan menu-menu yang kita pesen ini nah saya mau kasih tahu buat kalian semua ini restoran chopstick ya aduh mohon maaf ini pak bos minta foto dulu ya dia mau foto sekali lagi aduh nah sampai lupa mau ngomong apa ini gara-gara pak bos ini minta foto nah kali ini momido m mematikan suara di dalam video karena adanya musik di dalam video saat pembuatannya ya musik di dalam restoran nah menu yang saya pesan itu adalah bihun karena udah lama nggak makan bihun jadi saya pesannya bihun bihun vegetarian pak bos itu nasi goreng ayam nasi goreng Indonesia nah bihun saya itu seharga 2500 nairah pak bos itu seharga 1500 dan temannya itu yang kita ajak temannya itu yang membawa kita keliling-keliling kota Abuja kita kita ajak makan juga bersama kita ya jadi harganya itu saya itu 2500 pak bos itu 1500 dan temannya itu 1500 nah ini si capcah ini yang cukup mahal ya 12.000 nairah dan satu goreng risol itu 1500 juga dan plus minusnya itu sekitar 20.000 nairah atau didolarkan itu sekitar 50 ke 60.000 nairah dolar ya cukup mahal di rupiah kan itu sekitar 800.000 rupiah waduh buat makanan bihun doang satu porsi sama capcah sama nasi goreng dua porsi sama risol itu mahal banget tadinya kita pesan sate ternyata itu lama jadi kita cancel karena kita berhubung mau pergi ke tempat yang lain lagi tapi dengan kesempatan ini mau mie doang sangat senang banget teman-teman karena udah lama kan gak makan di Chinese restoran gak pernah makan bihun cuma makan makanan Afrika kalau mau makan makanan buatan itu ya udah masak sendiri gitu loh nah ketepatan disini itu terbayar sudah sebelum kita pulang ke Indonesia tapi tetap lebih enak makanan di Indonesia walaupun mahal ya tetap saja karena kepengen jadinya kita pengen nah ini saya coba ya nasi gorengnya pak bos rasanya itu itu nasi goreng putih tanpa kecap ya walaupun begitu is oke lah enak karena nasi goreng yang disini beda ya rasanya nah chopstick ini restoran tertua yang ada di kota abuja nah reviewnya itu lumayan bagus ya dari customer yang pernah makan di tempat ini nah tapi di tempat ini kekurangannya itu itu terlokasinya itu bagus tapi tempatnya itu sedikit redup lampunya itu kurang terang ya tapi kalau untuk makan sih is oke tapi untuk pengambilan video dan foto itu sedikit gelap ya karena lampunya itu nggak terang dan kita nggak boleh pakai lighting is oke selama pengambilan foto masih diizinkan itu sudah senang wow itu senang banget ini bisa makan di Chinese restoran nunggu pulang ke Indonesia itu kapan saya ngedapetin visa lagi ya suami saya lama banget itu prosesnya ini itu nah sekian kita sudah makan selesai makan sudah kenyang-kenyang kita mau lanjut aktivitas kita yang lain ya nah ini dia suasananya seperti ini nah itu teman-teman momi doa mengucapkan terima kasih dan bye bye